Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ismi TV-nya Oh iya teman-teman, pasti udah pada tau kan tentang kabar yang belakangan ini sering sekali memberitakan tentang penyakit autoimun yang saat ini menyerang penyanyi cantik Asanti Dan kita perlu tau nih, apa sih penyakit autoimun itu, dan kita kenali yuk apa aja gejala Serta bagaimana cara pencegahannya, yuk kita simak videonya sampai selesai Mengenal penyakit autoimun, jadi kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri Nah, normalnya sistem kekebalan tubuh menjaga tubuh dari serangan organisme asing Seperti bakteri ataupun virus Namun pada seseorang yang menderita penyakit autoimun Sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme yang asing Sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein Dan protein ini disebut dengan autoantibody Yang akhirnya menyerang sel-sel tubuh yang sehat Yang ada di dalam tubuh orang yang dengan penderita autoimun tersebut Kemudian kita kenali yuk, apa aja sih penyebab penyakit dari autoimun ini Sebenarnya teman-teman penyakit autoimun ini belum diketahui apa penyebab penyakit autoimun Namun ada juga nih beberapa faktor di berikut ini Yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit ini Nah, yang pertama untuk penyebabnya yang ada etnis Nah, beberapa penyakit autoimun umumnya menyerang etnis tertentu teman-teman Misalnya diabetes tipe 1 umumnya menimpa orang Eropa Sedangkan lupus rentan terjadi pada orang Afrika, Amerika, dan Amerika Latin Kemudian penyebab penyakit autoimun lainnya adalah gender Untuk gender, biasanya wanita lebih rentan nih teman-teman Terserang penyakit autoimun dibanding pria Biasanya penyakit ini dimulai pada masa kehamilan Kemudian ada juga nih teman-teman dari penyebabnya dari faktor lingkungan Nah, peparan dari lingkungan seperti cahaya matahari, bahan kimia, serta infeksi virus dan bakteri lainnya Bisa menyebabkan seseorang terserang penyakit autoimun ini teman-teman Dan juga penyebab-penyebab dari faktor lingkungan tersebut ini Juga bisa memperparah keadaan si pengidap penyakit autoimun ini teman-teman Nah, teman-teman selanjutnya kita kenali yuk apa aja sih gejala penyakit autoimun ini Nah, ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun Beberapa diantaranya memiliki gejala yang sama teman-teman Pada umumnya, gejala-gejala awal penyakit autoimun adalah kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, serta kesemutan di tangan maupun di kaki Kemudian, teman-teman kita kenali yuk disini ada beberapa contoh dari penyakit autoimun serta gejalanya Nah, yang pertama adalah lupus Lupus ini dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ dan menimbulkan gejala teman-teman Seperti demam, nyari sendi, ruam kulit, kulit pun menjadi sensitif Sariawan, bengkak, pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyari dada, sesak napas, pucat, juga sampai dengan pendarahan Nah, kemudian selanjutnya ada penyakit grafs Nah, untuk penyakit grafs dari autoimun ini dapat mengakibatkan kehilangan berat badan teman-teman Mata pun menonjol, telisah, rambut rontok, jantung pun ikut berdebar Nah, selanjutnya ada penyakit contoh dari autoimun yaitu pesos riasis Nah, untuk pesos riasis ini adalah contoh dari kulit bersisik yang dialami tiba-tiba oleh seseorang yang memiliki penyakit autoimun ini teman-teman Contoh lainnya yaitu multiple sclerosis Nah, untuk multiple sclerosis yaitu penyakit yang dengan gejalanya yaitu nyeri, lelah, otot tegang, gangguan penglihatan, dan kurangnya koordinasi tubuh merupakan gejala dari multiple sclerosis ini teman-teman Oke teman-teman, itu tadi beberapa pengertian penyakit autoimun serta contoh-contoh dari penyakit autoimun itu teman-teman Nah, sekarang kita simak yuk beberapa tips agar kita terhindar atau pencegahan bagaimana kita terhindar dari autoimun ini teman-teman Oke teman-teman, ini dia untuk tips cara mencegah dari penyakit autoimun Yang pertama, sebisa mungkin hindari stres, temukan metode relaksasi atau penyembuhan yang tepat untuk mengatasinya Kemudian, cukupi kebutuhan juga nih teman-teman Kebutuhan tubuh akan omega 3 yang adalah anti peradangan alami Dan yang terakhir adalah olahraga yang rutin akan membantu mengatur sistem hormon dan kekebalan tubuh berfungsi dengan baik Oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang penyakit autoimun Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa